Selamat pagi para sahabat yang terkasih, kembali lagi dalam Warta Sabda. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Warta Sabda Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdanya takkan berlalu. Masih dalam konteks nubuat tentang akhir saman, Tuhan Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada para muridnya. Perhatikanlah pohon arah atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Para sahabat yang terkasih, kita percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi dan ada oleh karena sabdanya. Ketika Tuhan bersabda, maka jadilah segala sesuatu itu. Dengan demikian, akan tiba saatnya segala sesuatu yang telah dijadikan itu akan berlalu. Tetapi sabdanya takkan berlalu. Sabda Tuhan abadi selamanya. Sabda Tuhan penuh daya. Setiap orang yang percaya akan sabdanya dan hidup seturut sabda itu, maka ia akan memperoleh hidup di dalamnya. Dalam kesempatan lain, Tuhan Yesus pernah bersabda. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya, sabda Tuhan itu sumber kekuatan kita. Daya ilahi yang menyucikan dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Setia mendengar, merenungkan, dan melaksanakan sabda Tuhan, membuat hidup kita tenang dan bahagia. Marilah berdoa. Allah Bapak yang Maha Mulia, Engkau telah mengutus Yesus Kristus sebagai anak manusia yang tinggal di tengah kami. Semoga kami siap menyambut kedatangannya kembali dan menjaga diri dari segala celah dan dosa. Sucikanlah kami dengan terang sabdamu. Demi Kristus Tuhan dan jurus selamat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kamu. Amin. 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 Terima kasih.